Damar Wulan Part 1. Mengundurkan Diri Dari Pemerintahan Bagaimana anak kita, Nawang, selama engkau tinggal di desa Tanya Patih Udara kepada istrinya, Nawang Sasi? Tentang apanya maksud Kekan dan Nawang Sasi kembali bertanya kepada suaminya, yang baru saja pulang, sambil menatap dengan tenang. Patih Udara sejak mengundurkan diri dari pemerintahan hampir-hampir tiada lagi memikirkan kehidupan rumah tangga keluarganya. Berminggu-minggu lamanya bahkan ada kalanya berbulan-bulan ia meninggalkan anak istrinya di desa Lereng Gunung Arjuna. Sekali-sekali ia pulang, yang pertama ditanyakannya, bagaimana keadaan anaknya, Damar Wulan? Maksud Kakanda, kesehatan dan kelakuannya? Selama Kakanda tiada di rumah Tanda Tanya? Belum sampai Nawang Sasi menjawab, kedengaranlah Raden Damar datang dengan kudanya. Patih Udara berpaling dan menoleh ke pintu. Jelas tampak olehnya, bagaimana tangkas anaknya melompat dari atas punggung kuda. Baru saja kakinya tercecah ke tanah, tali kuda dilemparkannya kepada Sada Palon, yang segera datang berlari-lari mendapatkannya. Beberapa langkah Damar Wulan maju, kemudian dia berbalik dan melemparkan cambuk kuda yang masih ada di tangan kirinya kepada Naya Genggong, yang datang berlari-lari pula dari belakang. Bagaimana paman Tanda Tanya? Tentang apa? Raden Tanya Naya Genggong, agak bingung. Tentang apa? Tentang apa? Kan paman sendiri yang mengusulkan supaya kuda saya diberi makan dengan anak-anak tikus, supaya bertambah galak. Ya, ya, saya ingat, Den. Sementara itu Sada Palon kedengaran menyumpah-nyumpah. Baru saja kuda itu merasa beban di punggungnya tak ada lagi, ia segera menjompak-jompak dan menyepak-nyepak ke atas dan ke belakang. Untung lekas dibantu oleh Naya Genggong dengan memaki-maki pula, tetapi bukan memaki si ginanti kuda itu, melainkan menyumpahi Sabda Palon. Apostrofe. Betul perutmu saja yang gendut dan makanmu dua bakul, tetapi membawa kuda seekor ke kandang tak sanggup katanya sambil merebut tali kekang dari tangan Sabda Palon. Kuda itu bukan makin jinak malah sebaliknya. Mendengar suara Naya yang besar itu kuda itu makin menjompak-jompak dan meringkik-ringkik dengan manjanya. Damar Wulan segera melompat ke beranda dan melangkah ke ambang pintu. Ketika dilihatnya ayahnya duduk berhadap hadapan dengan ibunya, ia segera merendahkan diri serta menyusun ke sepuluh jarinya, memberi hormat kepada kedua orang tuanya yang sangat dicintainya itu. Setelah berdiam diri seketika Damar Wulan berkata, sudah lama ayah sampai? Ananda tidak mengira ayah anda akan datang hari ini tanda seru. Pati Hudara tidak segera menjawab, hanya memandang dengan tenang kepada putranya. Sekalian yang telah ditanyakannya kepada istrinya atau yang hendak ditanyakannya, sekarang telah terjawab. Dari gerak-gerik Damar Wulan yang lincah sejak turun dari kuda, serta melihat sinar matu dan cahaya mukanya yang berseri-seri, tahulah ia, anaknya tiada kurang sesuatu apapun. Begitu pula melihat sikap anaknya yang tertib dan hormat, sekalipun telah menjadi anak desa, membuktikan bahwa Nawang Sasihtiada lalai mengajar dan mendidik anaknya secara sopan santun. Banyak hal yang teringat oleh patih udara. Beberapa lama ingatannya melayang ke masa-masa yang lampau, ketika ia masih menjadi patih kerajaan Majapahit. Ia dan keluarganya dicintai dan dihormati orang. Soempat rang anaknya telah jadi anak desa, bergaul dan bermain dengan anak-anak kampung, dengan rakyat biasa atau anak orang kebanyakan saja. Dia sendiri sudah mengasingkan diri dari pergaulan ramai. Pikiran yang semacam itu sering datang menggodanya kembali, seperti juga tiap-tiap orang tua, apabila ia sekali-sekali datang mengunjungi anak istrinya semacam. Ayah Anda datang sekadar hendak mengetahui dan melihat Ananda dan I Bunda. Mudah-mudahan kalian berdua tidak kurang apa-apa. Bagaimana keadaan Eyang, Mahar Sipaluhamba tanda tanya. Baik, Ayah. Berkat Dewa-Dewa, Eyang sehat. Ananda baru saja pulang dari asrama. Setelah berdiam diri sejurus, patih udara bertanya pula, ajaran dan hikmah apakah yang telah diberikan Eyang kepada Ananda? Tiap-tiap orang mempunyai tugas sendiri-sendiri, sekaliannya itu telah diatur oleh Dewa-Dewa, jawab Damarulan. Setelah diam sebentar ia berkata pula, Dewa-Dewa sendiri menurut penjelasan Eyang, masing-masing mempunyai tugas tertentu pula. Apakah tugasan Anda sendiri? Tiadakahan Anda tanyakan kepada beliau Eyang seorang resi yang aneh? Ayah jawab Damarulan menatap muka. Ayahnya meminta pertimbangan. Diam sejurus. Kemudian berpaling kepada bundanya. Nawang sasih memandang kepada anaknya kemudian kepada suaminya. Aneh bagaimana? Damar tanya patih udara. Dari semula Ananda berkunjung ke asrama, i-bunda menitahkan supaya Ananda minta diajari tentang maksud dan tujuan hidup manusia di dunia loka ini. Pada pertama kali Ananda bertemu dengan Eyang, mahar si paluhamba yang aneh itu, bundalah yang telah memperkenalkan, dan Ananda masih ingat akan ucapan dan permintaan bunda kepada beliau. Apakah yang telah dimintakan bundamu kepada Eyang? Ceritakanlah. Damarulan mula-mula menjilat-jilat tepi bibirnya yang sebelah atas dengan ujung bibirnya yang sebelah bawah, sambil melentik-lentikan punggungnya, mengecilkan badannya dan menaikan dagunya, meniru sikap bundanya ketika berhadapan dengan mahar si. Karena pandainya menirukan, sekarang yang bicara seolah-olah bundanya sendirilah. Ayah Anda mahar si tanda seru katanya sambil mengedip-ngedipkan metu berulang-ulang, seperti orang yang sedang menahan air metu yang hendak keluar, menirukan sikap bundanya ketika di asrama. Kakanda Patih telah menyerahkan tugasnya dalam pemerintahan kepada Logender, diam seketika, rupanya betul seperti seseorang yang sedang menahan perasaan haru dan sedih, yang sekonyong-konyong datang mendesak dari dalam. Kemudian katanya, setelah menyiapkan segala keperluan Ananda dua beranak dan memperbaiki rumah kami di desa, Kakanda udara berangkatlah. Katanya sebelum mengundurkan diri ke dalam pertapaan, ia ingin menambah pengalaman dengan mengembara terlebih dahulu. Damar Wulan mengeluarkan sapu tangan dari balik bajunya. Perbuatan dan suaranya menirukan laku ibunya tak ubahnya dengan sikap seorang pemain nulung yang sedang bermain di atas pentas. Sekarang Kakanda udara tengah dalam pengembaraan, terangkanlah kepada Ananda, wahai Seng Budiman, bagaimana hendaknya sikap Ananda. Terutama kepada putra hamba, tunjukkanlah kepadanya tujuan dan arti hidup ini. Damar Wulan mencoba menirukan sikap dan gaya ibunya ketika berhadapan dengan eyangnya di asrama. Kemudian ia mengubah sikapnya. Tangannya yang sebelah kanan agak diangkatnya, seolah-olah berpegang pada sesuatu dan tidak bersimpuh lagi. Tangannya yang kiri sebentar-sebentar mengusap-usap dagunya yang lici itu, sekarang menirukan sikap Maharsi Palu Hamba yang sedang memberi petunjuk atau pelajaran. Anakku katanya dan suaranya hampir tiada ubahnya dengan suara Maharsi sendiri. Sudah waktunya patih udara mengundurkan diri untuk memberi kesempatan kepada yang lain dalam pemerintahan, kepada adiknya sendiri, Logender. Logender saudaranya pasti tiada akan melupakan nasib kamu dua beranak pelak. Apabila perlu, sewaktu-waktu engkau boleh datang mengetuk pintunya. Suamimu seorang satria yang mempunyai sifat-sifat yang mulia, tiada serakah, tiada mementingkan diri sendiri dan sejak kecil ia sangat cinta kepada sesama manusia, apalagi terhadap saudaranya sendiri, Logender, ya, ya. Ia diam sebentar, kemudian, Logender mempunyai dua orang putra, Layang Seta dan Layang Kumitir, dan seorang putri, Anjasmara. Bebannya lebih berat. Akan tetapi, yang lebih utama memang sudah datang waktu bagi udara untuk mencari ketenangan, supaya dapat memahami arti hidup dan kehidupan ini lebih dalam. Sebagai keturunan kesatria, ia telah mencoba menjalankan kewajiban dan tugasnya sebaik-baiknya. Sekarang tibalah saatnya baginya untuk memahami kehidupan yang lebih luas, sebelum masuk ke pertapaan, mencari kehidupan nurani yang lebih tinggi, damai dan mulia serta jauh lebih suci. Damar melirik kepada ibunya, yang selalu menatapnya dengan penuh kasih dan sekali-kali memandang kepada suaminya sebagai hendak membandingkan raut muka anaknya yang serupa benar dengan raut muka ayahnya. Bukankah demikian kata ayang, tuh katanya. Nawang sasih mengangguk. Tadi engkau katakan, bahwa ayangmu seorang mahar si yang aneh, ujar patih udara, bagaimana pula anehnya? Ya, bukankah aneh, ayah, apabila ananda sendiri mendapat tugas yang lain. Apakah tugasmu dikatakan ayang? Tiap hari ananda diperintahkan dan dilatih yang naik kuda di samping berlatih memanah, bermain keris, bermain tombak dan sebagainya, serta disuruh pula bersolek sebaik-baiknya. Tanda petik. Memanglah demikian, anakku. Ingatlah, orang tidak boleh membutakan matanya melihat dunia ini, akan tetapi, jangan pula sampai lupa, bahwa dibalik dunia yang sekarang terbentang pula dunia yang lain, yakni dunia yang akan datang. Engkau sedang meningkat dewasa dan selanjutnya akan menjadi tua. Engkau mempunyai tugas dan kewajiban sendiri pada tiap-tiap tingkat umur dalam hidup ini. Tugas orang muda atau anak-anak tidak sama dengan tugas dan kewajiban orang yang sudah dewasa. Tugas orang dewasa berlain pula dengan orang-orang yang sudah melalui masa dewasanya atau sudah mulai tua seperti ayah ini. Pembagian tugas dalam kehidupan termasuk kewajiban dalam ajaran agama. Naik kuda, memanah dan bermain keris serta bersolek. Demikianlah kewajiban ananda setiap hari, ayah ujar damar wulan sambil melirik kepada ibunya sekali lagi, seakan-akan ia meminta kepada ibunya supaya disaksikan dan didengar sungguh-sungguh. Tiap-tiap orang ada kewajibannya dalam kehidupan dunia ini, anakku. Petani, perwira, pandai besi, pujangga, ajar dan tersi ada kewajiban-kewajiban belaka. Kewajiban yang satu tiada sama dengan kewajiban yang lain. Bahkan, dewa-dewa sendiri mempunyai kewajiban dan tugas yang berbeda-beda pula. Dewa siwa sebagai pencipta hidup yang maha besar dan wisnu sebagai pemelihara dan pelindung di samping dewa brahma sebagai dewa kebijaksanaan, serta banyak lagi yang lagi lain. Patih udara berdiam sejurus, kemudian katanya, begitu pula engka sebagai pancaran dewa, sepanjang hidupmu, di maya pada ini mempunyai tugas dan kewajiban yang tertentu pula, patih udara terdiam sebentar. Mengapa kedua puna kawanmu ribut? Patih udara melihat keluar. Sabda Palon dan Naya genggong berkejar-kejaran dengan si ginanti. Kedengaran kaki kuda itu gemuruh sepanjang halaman rumah desa yang berbatu kecil-kecil berkerikil, diiringi sumpah dan maki, ej dan serapah, salah menyalahkan antara mereka berdua. Disambar geledek. Perutmu saja yang gendut, kuda seekor tiada terpintasi, kata Naya genggong. Mulutmu bautahi ayam jawab Sabda Palon. Talinya sudah di tanganmu, mengapa engkau lepaskan? Bodoh katanya sambil mengacungkan kedua belah tangannya ke muka Naya genggong. Naya genggong tentu tiada berdiam diri saja. Ketika kedua belah tangan Sabda Palon terangkat ke atas, ia segera memutar badannya dan sebelah kakinya mengait kaki Sabda Palon. Karena kehilangan keseimbangan, Sabda Palon yang berbadan gemuk itu terdoho ke depan. Malang bagi Naya genggong, Sabda Palon rupanya tidak hilang akal sama sekali. Ketika ia akan jatuh, karena terkait oleh kaki kirinya, Sabda Palon merapatkan kedua belah kakinya, serapat-rapatnya, sehingga Naya sebaliknya terkait pula jatuh menindih Sabda Palon. Amat gemuruh bunyinya di tengah halaman yang berbatu-batu itu seperti bunyi raksasa gunung bromo terjatuh di palu gergasi gunung Semeru. Keduanya pasti berkelahi sungguh-sungguh, apabila mereka tidak segera mendengar suara tuannya, yang sudah sekian lama tidak didengarnya. Palon Genggong kedengaran patih udara memanggil. Keduanya sangat terperanjat, tiada diduganya tuannya ada di dalam. Sudah sekian lama suara itu tiada didengarnya dan keduanya segera bangkit, tertegun seketika. Ketika mereka telah yakin, bahwa memang patih udaralah yang memanggil itu, keduanya masuklah menghadap dan duduk bersimpu berdekat-dekatan seperti biasa. Mengapa pula kamu berdua berkelahi, hitegur patih udara dengan pendek. Keduanya masih tertegun seketika, sama-sama melotot, jika tadi mereka tak lekas percaya kepada pendengaran telinganya dan sekarang seakan-akan mereka belum percaya kepada pemandangannya sendiri. Mengapa tanya patih udara sekali lagi? Sigi nanti, Ndoro jawab Naya Genggong. Lepas lagi. Lalu kau berdua mengapa? Ah, tidak Ndoro, tidak mengapa-ngapa. Sekadar berlatih saja, jawab Sabda Palon tersipu-sipu. Kami mengulang-ulang kaji lama, Ndoro kata Naya Genggong pula, gelap-gelap air memandang kepada Sabda Palon. Seakan-akan antara mereka tak ada apa-apa lagi. Nol, begitu, aku mengerti, tetapi itu, patih udara agak menjembakan badannya ke muka dan mengulurkan kepalanya dekat-dekat kepada Sabda Palon, yang sebentar-sebentar mengusap-usap tulang pelipisnya agak memiru tampaknya. Tentu ketika terjatuh tadi telah dinanti oleh batu rupanya. Dan engkau, kena apa kepalamu ujarnya pula membalik kepada Naya yang sebentar-sebentar memegang-megang dan mengusap-usap kepalanya pula. Sama-sama dan setimpal benar, selana wang sasih. Seorang mendapat upah jerihnya di muka dan yang seorang lagi di kepala. Nawang sasih berdiri, seperti akan mengambil sesuatu ke dalam, tetapi setelah melalui kedua orang punakawan itu is berhenti sebentar turut mengamat-amati, kemudian berseru, Sora. Sora. Seorang pelayan muncul dan pintu tengah dan tegak di muka pintu sejenak memperhatikan apa yang terjadi, kemudian bersimpuh, Saya, Ndoro. Buat beras kencur, dan suruh Suri kemari. Mbok Sora masuk dan tak lama kemudian Mbok Suri keluar pula. Saya, Ndoro Putri. Tolong ambilkan air panas sedikit, Mbok. Perempuan itu setelah menyembah segera masuk kembali. Pati Hudara memberi isyarat kepada kedua punakawan itu, supaya pergi membersihkan badannya. Setelah keduanya pergi, Pati Hudara berkata, Engkau lihat sendiri, damar, masing-masing yang hidup di dunia mempunyai tugas dan kewajiban sendiri-sendiri. Apabila sekaliannya bekerja menurut tugasnya sebaik-baiknya, tentu kehidupan akan tenteram dan selamat. Kaum Tarsi dan Saudagar bertugas memakmurkan negara, para pahlawan atau ksatria menjaga dan mengamankan negara, Kaum pekerja, buruh, punakawan, pelayan, mengangkat yang berat, menjemput yang jauh, memindahkan yang dekat, masing-masing menurut kekuatan dan kesanggupannya pula. Begitu pula yang cerdik, cendokiawan, pendeta, resi, maha resi, mempunyai kewajiban yang mahasuci bahkan lebih berat. Kaum Brahmanalah yang diserahi dewa-dewa memikirkan dan mengatur keselamatan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Jika diumpamakan tubuh manusia seluruhnya, Brahmana adalah kepala yang terletak paling atas, yang dapat melihat ke muka dan ke belakang, ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah, mempunyai matu yang awas dan telinga yang tajam, yang nyaring, di samping mempunyai otak atau pikiran yang tajam untuk menimbang sesuatu semasak-masaknya. Menurut ajaran agama, Brahmana memegang dan memikirkan keselamatan manusia sejak dari Maya pada sampai ke Indraloka, karena itu sekalian manusia, termasuk Satya, Waisya, dan Sudra wajib berbakti kepadanya. Damar Wulan bertanya, dari El Maharsipal Luhamba dan dari mulut tayah sendiri, selalu keluar ucapan, supaya kita bekerja menunaikan kewajiban kita sebaik-baiknya. Apa maksudnya, dan bagaimana dapat kita melakukannya? Masing-masing orang mempunyai hati nurani sendiri untuk menimbang, anakku, bertindaklah menurut bisikan atau ajakan hati nuranimu sendiri dan engkau dapat pula berpedoman kepada ketulusan dan kecintaan sesama manusia, bahkan sesama makhluk, yang telah diciptakan batara. Damar Wulan melihat kepada ibunya lah tak dapat menangkap perasaan ibunya yang sangat halus itu, seperti juga ucapan ayahnya, yang sebagian masih samar-samar, bahkan agak asing baginya. Sebaliknya ibunya yang bijaksana itu mengertilah dan menginsafi, menurut tanda-tanda, itulah pertemuan ayah dengan anak yang penghabisan. Damar Wulan mengerti juga bahwa ibunya sangat terharu, sebentar-sebentar ibunya mengerdip-ngerdipkan mata, mencoba menahan air matanya yang hendak jatuh. Tetapi yang menjadi pertanyaan di dalam hatinya, apakah gerangan yang disedihkan ibunya? Bukankah ayahnya sudah ada di hadapannya dan baru saja kembali dari perjalanan, yang dikatakan ibunya pengembaraan suci. Ayah mengatakan ketulusan dan kecintaan sesama manusia dan sesama makhluk, ujar Damar Wulan pula, bagaimanakah penyelenggaraannya, ayah? Damar Wulan, elak engkau akan dapat memahaminya sendiri setelah memasuki kehidupan ini. Tetapi baiklah ayah terangkan sekadarnya. Tulusi ala sifat hati yang suci bersih, ibarat kain putih yang tiada bernoda. Adapun, yang menjadi nodanya, ialah sifat atau niat jahat. Jagalah hatimu jangan sampai berniat jahat kepada siapapun, seperti juga engkau tiada menyukai orang lain melakukan kejahatan itu atas dirimu sendiri. Cinta maksudnya ialah mencari kebaikan, kesentosaan, kedamaian, dan keindahan di dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat di titik dunia ini seperti yang dikendaki oleh dua-dewa. Jagalah segala perbuatan dan perkataanmu supaya menyenangkan dan membahagiakan orang lain, seperti kehendak dewa yang hendak memelihara dan menyelamatkan dunia ini dari kewancuran. Patih udara berhenti seketika memandang tenang-tenang kepada anaknya kemudian kepada nawang sasih, istrinya, berganti-ganti, kemudian katanya, ketulusan hati dan kecintaan sesama manusia atau sesama yang hidup, hanya itulah yang dapat membahagiakan isi jahat. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali patih udara berkumpul pula dengan anak istrinya, seperti pada hari itu. Naya Genggong, Sabda Palon, serta kedua pelayannya yang setia, Mboksora dan Mboksuri dimintanya hadir bersama-sama. Sebelum meneruskan niatnya pergi ke pertapaan, izi ingin menyampaikan sesuatu kepada orang-orang yang sangat dicintainya itu. Sabda Palon dan Naya Genggong duduk berdekat-dekatan. Muka Sabda Palon masih kelihatan diuras dengan beras kencur dan kepala Naya Genggong ditampal dengan daun sitawar, agak bengkak rupanya. Mboksora dan Mboksuri kelihatan mencucurkan air mata. Sekaliannya bersedih hati. Saya minta kepada kamu sekalian, supaya bekerja sebaik-baiknya. Terutama kamu berdua, Naya Genggong dan Sabda Palon, jagalah damarulan baik-baik sampai datang masanya ia menerima kewajibannya dari Nenenda Maharsipalu Amba. Diam sebentar. Kemudian iz berkata kepada istrinya, Nawang Sasi. Engkau seorang istri yang berbudi serta mengerti akan tuntutan kitab suci weda, mematuhi tuntutan agama kita, tentu engkau menyukai dan menghendaki pula supaya suamimu dapat menjalankan tugas agama sebaik-baiknya. Kepada damarulan iz berkata, kelak engkau akan menjalankan tugasmu pula. Sekali lagi ayah anda ulangi, ketulusan dan kecintaan sesama manusialah yang dapat menyelamatkan dunia dari kewancuran. Pergilah engkau kelak kepada eyangmu, Maharsip, di asrama. Lakukanlah nasihatku dan nasihat beliau sebaik-baiknya, disamping engkau minta pertimbangan kepada hati nuranimu sendiri dengan jujur dan tenang. Setelah menunjuk mengajari anaknya dengan penuh perasaan kasih sayang, ia berkata pula kepada Nawang Sasi, jagalah dis baik-baik. Patih udara lalu membalikan badannya, mulai melangkah menjinjing bungkusan kecil yang telah disiapkan istrinya, menuju ke pintu pekarangan yang masih tertutup pada pagi itu. Naya genggong segera berlari-lari pergi membukakannya, diikuti oleh sabda palon. Maka kelihatanlah cahaya pagi masuk ke halaman. Patih udara menuju ke arah timur. Itulah pertemuannya yang penghabisan, sebelum memasuki pertapaan. Di hadapannya tampak sawah dan tanah ladang membentang. Petani-petani dan penduduk desa telah keluar, menjalankan tugas masing-masing. Terima kasih. Terima kasih.